Kebakaran lahan gambut di Jalan Parit, Demang, Dalam, Pontianak, Kalimantan Barat hingga Kamis belum berhasil dipadamkan. Kebakaran semakin meluas dan telah mencapai lebih dari 1 hektare. Lahan gambut yang terbakar ini adalah lahan kosong yang banyak ditumbuhi pepohonan dan semak melukar. Lahan gambut ini terbakar sejak Selasa dan hingga Kamis siang belum berhasil dipadamkan. Suhu panas dan minimnya sumber air di lokasi membuat petugas kualahan memadamkan api. Mengaku kesal dengan ulah pembakar lahan gambut yang membakar saat pembersihan lahan, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyegel lahan gambut yang terbakar dengan pelang di 4 titik di wilayah Kota Pontianak. Lahan yang disegel tidak boleh digunakan untuk kegiatan apapun selama 5 tahun dan diberikan sanksi denda. Sesuai peraturan Wali Kota nomor 114 garis miring tahun 2021 tentang kebakaran hutan dan lahan. Ada beberapa lahan yang terbakar yang penyebabnya ini pasti disengaja. Pemimpinan Kota Pontianak sudah menentukan titik-titik ini dengan memasang pelang ini di bahagian peringatan dan akan kita beri sanksi bagi pemilik lahan yang disengaja pun tidak disengaja.